Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adapun Yang haram karena cara mendapatkannya Dan haram Zatnya tadi Umumnya kaum muslimin tahu Anjing Haram Erludahnya haram Erliurnya haram Ya Dan memeliharanya haram Karena Rasulullah SAW mengatakan Siapa yang melihara anjing Bukan untuk kepentingan berburu Dan untuk menjaga kebun Maka Akan berkurang Setiap hari dari pahalanya Satu kira Kira adalah ukuran berat Sekitar 0,18 gram Ya Memang kecil Akan tetapi Ini pengurangannya Pasti Kata Rasulullah SAW Sedangkan Kita Tidak ada yang bisa Mastikan amalan kita Diterima oleh Allah Maka Pasti berkurang Dan tidak Pasti bertambah Maka tentu Hasil akhirnya Rugi Ya Seperti yang lain juga Babi Kemudian najis Adalah kotoran Manusia Ya Kotoran yang keluar dari Dua Kubul dan dubur Bagian belakang Dan bagian depan Dari kemaluan Ini adalah Najis Ya Ada pun Kotoran Hewan Hewan yang Tidak boleh Dimakan Dagingnya Seperti Harimau Ular Sepakat Para ulama Kotorannya adalah Najis Ada pun Hewan yang Dimakan Dagingnya Seperti Ikan Kemudian Sapi Kau disembelih Kerbau Disembelih Unta Disembelih Domba Disembelih Kambing Disembelih Atau Ayam Atau Bebek Kotorannya Tayinya Dan Kencingnya Disini Ada perbedaan Pendapat Para ulama Sebagian Para ulama Mengatakan Najis Karena Rasulullah Mengatakan Istanzihu Minal Bauli Dalam Kalian Membersihkan Dari Bau Air Kencing Atau Air Kencing Itu Baik Kencing Manusia Ataupun Kencing Hewan Yang dimakan Dagingnya Maka Tetapi Keumuman Hadis Ini Bertentangan Dengan Hadis Yang lain Hadis Orani Dimana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ketika Kelompok Masuk Islam Arab Badu Dari Bani Urainah Uqail Maka Mereka Datang Hijrah Ke Madinah Dan Mereka Terkena Wabah Yang Ada Di Madinah Di Waktu Itu Penyakit Malaria Kemudian Mereka Mengadu Kepada Rasulullah Rasulullah Memerintahkan Mereka Untuk Pergi Ke Unta Zakat Zakat Diambil Dari Para Muzaki Dalam Bentuk Harta Diantaranya Hewan Ternak Dan Dibagikan Kepada Para Mustahib Bila Ada Sisa Setelah Para Mustahib Dapat Semua Itu Dipelihara Dijaga Sampai Satu Saat Muncul Musaib Yang Lain Maka Kemudian Maka Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyuruh Dia Untuk Datang Ke Unta Zakat Untuk Mereka Minum Mereka Mereka Minum Susu Unta Dicampur Dengan Air Kencing Unta Dan Subhanallah Mereka Sembuh Dari Penyakit Malaria Tersebut Dari Hadis Ini Hadis Ini Panjang Dari Hadis Ini Maka Sebagian Para ulama Dan Ini Pendapat Yang Terkuat Bahwasanya Kotoran Hewan Yang Dimakan Daging Tidak Najis Di Antara Yang Lain Juga Yang Diharam Kan Karena Zat 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 Khamar Khamar Minuman Yang Memabukkan Maka Seturuh Minuman Yang Menghilangkan Akal Dan Menyebabkan Munculnya Nashwah Nashwah Itu Rasa Senang Gembira Bahagia Maka Itu Disamakan Dengan Khamar Sebagian Perulama Mengatakan Ini Adalah Najis Sebagian Perulama Mengatakan Dia Memang Diharamkan Tetapi Dia Tidak Najis Kemudian Bangkai Yaitu Seluruh Hewan Yang Mati Tidak Disembelih Dengan Penyembelian Sesuai Dengan Syariat Allah Azza Waisyad Maka Ini Adalah Bangkai Al-Najis Hasil Dari Menjual Berikannya Uangnya Tidak Halal Karena Najis Yang Diberikan Ya Kemudian Ada Yang Diharamkan Karena Cara Mendapatkannya Dan Pembahasan Inilah Yang Banyak Orang Tidak Mengetahuinya Dengan Benar Dan Tepat Dalam Kaedahnya Ada Tiga Yang Dikatakan Dalam Quranulama Yang Menyebabkan Sebuah Transaksi Itu Menjadi Tidak Sah Dan Hasilnya Menjadi Harta Haram Itu Apabila Mengandung Kezaliman Atau Mengandung Unsur Ghoror Atau Mengandung Unsur Riba Kezaliman Jelas Itu Mengambil Hak Orang Mengambil Barang Orang Atau Jasa Orang Tanpa Ada Imbalan Atau Dengan Cara Penipuan Juga Tidak Ada Imbalan Ya Tidak Redo Dia Juga Ini Zalid Allah Mengatakan Wahai Orang Orang Beriman Janganlah Kalian Memakan Harta Sebagian Yang Lain Dengan Cara Yang Batil Kecuali Saling Redo Apa Dengan Cara Masuk Dengan Yang Batil Kecuali Perniagaan Saling Redo Perniagaan Berarti Ada Tukar Menukar Anda Berikan Uang Anda Mendapatkan Barang Atau Jasa Tetapi Anda Memberikan Uang Tidak Mendapatkan Apapun Juga Atau Anda Memberikan Uang Yang Anda Dapatkan Kurang Dari Yang Anda Inginkan Maka Di sini Kezaliman Anda Memberikan Uang Kemudian Anda Dipaksa Ditarik Pajak Kemudian Pemerintah Tidak Memberikan Apa-apa Kepada Anda Maka Ini Sebuah Kezaliman Atau Anda Menjual Barang Kalau Barang Itu Dalam Kondisi Bagus Mobil Umamanya Barang Elektronik Yang Lain Kalau Dalam Kondisi Bagus Barang Itu Anda Jual Harga Pantas 100 Juta Kalau Motor Harga Pantas 20 Juta Dan Dalam Kondisi Anda Jual Karena Ada Satu Dan Hal Ini Harga Pantas 100 Juta Tadi Kurang 20 Persen Jadi 80 Juta Atau 20 Juta Tadi Kurang 20 Persen Menjadi 16 Juta Maka Anda Dapatkan Uang 200 Juta Sedangkan Barang Anda Pantas 80 Juta Maka Anda Menzalimi Dia Yang 80 Jutanya Ada Imbalan Barang Yang 20 Jutanya Tidak Ada Imbalan Tadi Ini Kezaliman Memakan Harta Manusia Dengan Cara Yang Zalim Nipu Atau Mengurangi Timbangan Anda Belanja Dengan Seseorang Timbangannya Kurang Literan Bensin Kurang Anda Bayar Satu Liter Tetapi Yang Anda Dapatkan Adalah 9,5 Maka 0,5 Uang Anda Sebesar 1 Per 20 Tadi Tidak Ada Imbalannya Yang 19 Per 20 Ada Imbalannya Bensin Yang 1 Per 20 Tidak Ada Imbalannya Maka Ini Bagian Dari Qasaliman Karena Itu Yang Dia makan 20 Ribu Tadi Ya 1 Per 20 Tadi Diambil Per liter Ulamanya 20 Ribu Sedangkan Yang Diberikannya 9,5 Ya Yang Seribu Rupiah Per liter Tadi Ulamanya Ini Haram Diambil Karena Tidak Ada Imbalannya Ya Ini Zalim Yang Kedua Adalah Gharrar Gharrar Artinya Ketidakjelasan Ketidakjelasan Tidakjelas Bisa Jadi Barang Tidakjelas Bisa Jadi Harga Tidakjelas Dan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengharamkan Gharrar Rasulullah 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 Melarang Jual beli Yang Mengandung Usul Gharrar Bagaimana Barang Tidak Jelas Mumpamanya Barang Yang Dijualnya Ada Dalam Bungkusan Jadi Tidak Jelaskan Spek Yang Apa Di Isi Bungkusan Tadi Dia Mengatakan Ini Saya Jual Pada Anda Bungkusan Jualnya Ada HP HP Ada Yang Harga 300 Ribu Ada Yang Sejuta Bahkan Ada Yang Puluhan Juta Ya Dia bilang Saya Jual Sejuta Ternyata Setelah Anda Beli Dan Anda Buka Isinya Cuma HP Dengan Harga 700 Ribu Maka Ini Tidak Jelas Tapi Kalau Dia Jelaskan HP Meraknya Ini 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 Tidak Ini Boleh Ini Mengandung Usul Ghara Dan Hukumnya Haram Rasulullah S.A.W. Naha Anbi'il Ghara Rasulullah Barang Dibli Yang Mengandung Usul Ghara Tidak Tidak Jelas Tetapi Ghara Ini Tidak Mutlak Diharam Ghara Yang Sifatnya Sedikit Di Dalam Akad Tidak Jelasannya Sedikit Maka Itu Dimaafkan Seperti Umpamanya Anda Beli Rumah Ya Anda Tanya Kepada Si Penjual Ini Dinding Ini Dindingnya Dari Apa Batu Kali Batu Batal Merah Atau Batu Semen Batu Yang Lain Dia Mengatakan Yang penting Batu Pak Ya Ini Kan Tidak Jelas Dan Nggak Juga Nggak Mungkin Sebentar Saya Ketok Dindingnya Biar Kelihatan Batunya Merah Apa Kuning Atau Yang Batu Cetakan Semen Atau Apa Tidak Perlu Ya Atau Adonan Campuran Semen Dengan Pasir Dan Airnya Satu Banding Berapa Satu Banding Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya Ini Garol Yang Tikatnya Kecil Hukumnya Dibolehkan Karena Garol Tidak Mutlak Diharamkan Kalau Mutlak Diharamkan Orang Tidak Bisa Bertransaksi Anda Beli Handphone Tau Anda Perangkat Hardware Itu Terbuat Dari Apa Aja Nggak Tau Baterainya Terbuat Dari Apa Saja Kan Nggak Tau Kalau Anda Anda Minta Penjelasan Pun Kepada Penjual Penjual Angkat Tangan Saya Nggak Tau Kan Saya Yang Buat Maka Ini Goror Yang Dibolehkan Maka Goror Berbeda Dengan Riba Kalau Riba Mutlak Diharamkan Goror Bisa Terjadi Dalam Harga Atau Dalam Barang Harga Tidak Jelas Itu Juga Mengandung Goror Mengandung Mengandung Unsur Goror Bila Harga Tidak Jelas Seperti Mampaknya Harganya Yang Tidak Jelas Dia Dia Mengatakan Apakah Cash Atau 1 Tahun Atau 6 Bulan Berbeda Harganya Maka Ini Mengandung Goror Tapi Kalau Dia Mengatakan Saya Beli Dengan Cicilan Selama 1 Tahun Yaitu 12 Juta Saya Tidak Ada Uang Cash Saya Bayar Perbulannya 1 Juta Maka Ini Tidak Goror Karena Sudah Jelas Yang Ditentukannya Ini Diantara Bentuk Goror Ada Juga Goror Pada Barang Sebagian Barang Di Online Ada Yang Tidak Bisa Dijelaskan Sifatnya Dengan Rinci Seperti Berlian Ya Sangat Subjektivitas Sekali Nilai Harganya Ya Maka Ini Akan Mengandung Goror Ya Ini Masalah Goror Yang Terakhir Adalah Tentang Riba Dan Riba Adalah Dasar Besar Seperti Goror Tadi Juga Bagian Dasar Besar Dan Goror Tadi Adalah Perjudian Juga Mengandung Goror Riba Sama Dengan Itu Bahkan Lebih Bahkan Sebagian Penulama Mengatakan Berasakan Hadis Nabi S.A.W. Bahwa Riba Adalah Merupakan Dosa Yang Sang Besar Dari Dari Harta Yang Dapatkan Dengan Cara Riba Tersebut Riba Riba Ada Dua Bentuk Ada Riba Jahiliyah Yang Ada Dalam Al-Quran Ada Riba Yang Dijelaskan Rasulullah Dalam Hadis Riba Jahiliyah Adalah Pertambahan Hutang Pertambahan Hutang Ya Pertambahan Hutang Yang Disyaratkan Di Awal Ya Baik Pertambahannya Di Awal Ataupun Pertambahannya Di Belakang Pada Saat Terjadi Keterlambatan Pembayaran Pelunasan Dan Ini Sudah Ada Di Masa Jahiliyah Ketika Allah Mengharamkan Riba Riba Terjadi Di Waktu Itu Dikatakan Dari Nabas Beri Aku Masa Tangguh Reskejul Utang Jadwal Ulang Nanti Aku Tambahkan Ya Dan Riba Di Masa Jahiliyah Sudah Terjadi Juga Riba Walaupun Untuk Kebutuhan Bisnis Bukan Untuk Konsumtif Saja Walaupun Untuk Kebutuhan Produktif Karena Sebagian Orang Tidak Mengerti Syahrir Allah Mereka Mengatakan Riba Itu Kalau Haram Kalau Konsumtif Karena Menekan Orang Untuk Biaya Hidup Kalau Untuk Produktif Dia Kan Untung Ya Maka Riba Tak Masalah Kata Mereka Mereka Tidak Tau Tidak Baca Bahwa Ibn Abbas Mengatakan Yang Tidak Bentuk Riba Seorang Memberikan Seratus Keping Uang Emas Untuk Dibawanya Berdagang Dengan Syarat Setiap Bulan Dia Akan Memberikan Dua Keping Dua Persen Berarti Per Bulannya Nanti Setelah Waktu Ditentukan Setahun Ke Dua Tahun Itu Yang Seratus Keping Kembali Penuh Bila Terlambat Akan Ada Lagi Pertambahan Setiap Keterlambatan Sekian Keping Ya Ini Sangat Sama Persis Dengan Riba Yang Ada Pada Hari Ini Karena Pembuat Riba Di Masa Rasulullah Yahudi Dan Sekarang Yang Mengembangkan Sistem Lembaga Keuangan Adalah Para Yahudi Sehingga Apa Yang Mereka Lakukan Di Masa Rasulullah Dan Disayat Allah Haramkan Sekarang Mereka Lakukan Ini Riba Yang Terkadang Banyak Tipuan-tipuan Marketing Dengan Mengatakan Anda Membeli Harganya Sama Walaupun Dengan Cara Kredit Tidak Ada Bunga Bunga 0% Ini Bunga 0% Yang Mereka Maksudkan Adalah Bunga Pertambahan Di Awal Tetapi Bunga Keterlambatan Pasti Ada Terlambatan Mencicil Akan Ada Pertambahan Maka Bunga 0% Ini Bukan Berarti Tidak Riba Riba Itu Dua Bentuk Riba Di Awal Pertambahan Dari Pinjaman Uang Pinjam 100 Juta Dibayar Berlebih Nanti Kalau Terlambat Pembayarannya Di waktu Dintukan Ditambah Lagi Pembayarannya Ini Dibayar Dua Kali Kalau Dia Mengatakan Bunga 0% Itu Maksudnya Adalah Pinjam 1 Juta Bayar 1 Juta Juga Tetapi Kalau Bunga Ini Dia Hilangkan Tapi Bunga Ini Belakang Tidak Dia Hilangkan Kalau Terlambat Akan Ada Pertambahan Atau Denda Atau Penalti Maka Ini Juga Riba Bentuk Riba Yang Kedua Adalah Riba Yang Dijelaskan Rasulullah Hadisnya Untuk 6 Komoditi 6 Komoditi Komoditi Ribawi Bila Ditukar Sama Jenis Syaratnya Dua Yaitu Tunai Dan Sama Satuan Ukurannya Kalau Ukurannya Berat Sama Kilogram Atau Gram Kalau Satuannya Volume Sama Volume Literal Rasulullah Menatakan Al-Zahabu Bil-Zahabi Wal-Fidlatu Bil-Fidlati Wal-Buru Bil-Burri Was-Sya'iru Bil-Sham'iri Wal-Tamru Bil-Tamri Wal-Milhu Bil-Milhi Mislan Bi-Mislin Yadan Bi-Yadin Rasulullah Rasulullah S.A.W. Menjelaskan Bahwasannya Untuk Enam Komoditi Kalau ditukar Sejenis Syaratnya Dua Yaitu Ditukarkan Tangan Dengan Tangan Nantinya Dimajelis Tidak Boleh Berpisah Melainkan Sudah Diserahkan Yaitu Enam Komoditi Emas Perak Kemudian Gandum Dengan Dua Bentuknya Ada Gandum Yang putih Ada Gandum Yang Coklat Kemudian Kurma Kemudian Garam Maka Kalau Anda Menukar Emas Ya Menukar Emas Syaratnya Harus Sama Gramasinya Dan Serahkan Emas Anda Kemudian Terima Di Saat Itu Juga Emas Dari Si Penjual Tidak Boleh Berpisah Mereka Telah Diterima Bila Berbeda Tapi Masih Satu Ilat Seperti Menukar Emas Dengan Perak Dan Disamakan Dengan Emas Dan Perak Ini Semua Mata Uang Menukar Emas Dengan Rupiah Itu Syaratnya Cuma Satu Tidak Mesti Sama Ukurannya Tetapi Arus Yadan Biyadin Serahkan Rupiah Di Saat Itu Juga Dan Tidak Boleh Anda Beranjak Melainkan Emas Anda Terima Di Saat Itu Juga Bila Tidak Terpenuhi Maka Terjadi Ribah Baik Waktu Sudah Menunjukkan Jam 20 Saya Kira Penyampaian Cukup Seperti Yang Disampaikan Oleh Panitia Keburan Saya Kontol Silahkan Moderator Oke Channel Silahkan Baik Maaf Terputus Sebentar Baik Kita Lanjutkan Kembali Ke Sesi Berikutnya Yakni Untuk Tanya Jawab Jadi Tanya Jawab Ini Tentu Saja Ada Adab Dan Perlu Sampaikan Kembali Untuk Adab Tentang Tanya Jawab Untuk Tanya Jawab Ini Kita Bagi Dua Sesi Tanya Jawab Melalui Audio Voice Dan Juga Melalui Chat Untuk Yang Pertama Bahwa Untuk Haknya Pernanya Yang Ini Hanya Satu Pertanyaan Saja Setiap Jemaah Yang Kedua Adab Yang Kedua Adalah Materi Pertanyaannya Harus Sesuai Dengan Keterkaitan Berhubungan Dengan Topik Yang Dibahas Oleh Ustad Erwandi Pada Malam Hari Ini Adab Yang Ketiga Apabila Jemaah Yang Bertanya Di Luar Topik Maka Akan Kami Simpan Di Belakang Nanti Ketika Tidak Ada Lagi Pertanyaan Maka Pertanyaan Yang Tadi Yang Di Luar Topik Itu Akan Disampaikan Kemudian Adab Yang Keempat Fakta Fakta Yang Ada Jangan Sampai Menimbulkan Fitnah Atas Jawaban Yang Diberikan Oleh Ustad Dan Apabila Ternyata Jemaah Tidak Apa Namanya Tidak Menginformasikan Pertanyaan Dengan Data Yang Detail Dan Jelas Tersebut Maka Jemaah Bertanggung Jawab Dunia Akhirat Seperti Itu Dan Ada Yang Kelima Cara Bertanya Dengan Raise Hand Menol Audio Voice Dan Melalui Chat Itu Bergerantian Seperti Itu Dan Ada Yang Kenam Apabila Yang Bertanya Lewat Raise Hand Dan Tidak Segera Unmood Mikrofonnya Maka Akan Dilewat Dan Akan Diganti Oleh Penanya Berikutnya Seperti Itu Mohon Dipahami Dan Mohon Dimaklumi Dan Mohon Kerja Sama Kepada Jemaah Jadi Bagi Yang Bertanya Melalui Raise Hand Dipersiapkan Mikrofonnya Dan Duga Pertanyaannya Yang Sesuai Dengan Materi Yang Dibahas Pada Malam Hari Ini Begitu Baik Untuk Sekarang Selanjutnya Kami Persilahkan Penanya Atas Nama Akhi Doni Abu Azam Silahkan Baik Jika Belum Siap Akhi Doni Kami Persilahkan Untuk Franky Silahkan Pertanyaannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz Izin bertanya Terkait Jual beli emas Tadi Ustaz Sekarang kan Akhir-akhir ini Musim Jual beli Emas Itu online Kita sudah Tunai Membayar Terus Habis itu Sudah Dilayani Namun Ada jeda Waktu Karena Proses Pengiriman Ustaz Seperti apa Ustaz Seperti itu Anggapannya Terima kasih Rasulullah S.A.W. Tadi Menyanyakan Menukar Emas Dan Perak Harus Yadan Biyadin Tangan Dengan Tangan Tangan Yang satu Menyerahkan Emas Tangan Yang satu Nerima Uang Tangan Yang satu Menyerahkan Uang Tangan Yang satu Nerima Emas Ini dimaksud Dengan Yadan Biyadin Dan Emas Dan Perak Masa Rasulullah Adalah Mata Uang Dan Sepakat Para Ulama Seluruh Mata Uang Disamakan Hukumnya Dengan Emas Dan Perak Maka Kalau Menukar Rupiah Dengan Rupiah Syaratnya Tidak Boleh Berlebih Nominalnya Kalau Umumnya Tukar 100.000 Dengan 98.000 Terjadi Riba Syarat Syarat Yang kedua Harus Tunai 100.000 Yang diserahkan Di waktu itu Juga Satu tangan 900.000 Yang pecahan 10.000 10 lembar Diterima Di saat itu Juga Tidak boleh Pegang Loh Ntar Ya Serahkan Ke saya Dia pergi Ini Terjadi Ribat Ya Dan Untuk Jual Beli Emas Dengan Rupiah Tentu Tidak Mungkin Bisa Dengan Online Ya Dan Biadin Tangan Dengan Tangan Kecuali Kecuali Dalam Bentuk Anda Datang Ke ATM Yang ATM itu Yang dikeluarkannya Bukan Rupiah Bukan USD Tapi Adalah Emas Tapi Indonesia Belum Ada ATM Seperti Ini Yang baru Ada Di Malaysia Dan Dubai Sudah Ada Ya Ini Anda Belinya Walaupun Online Kalau ini Online Kan Walaupun Online Tapi Anda Ketika Anda Masukin ATM Anda Kemudian Anda Ketik Nominal Tertentu Untuk Pembelian Emas Kemudian Emas Langsung Mengirimkan Jatuh Bambanya 100 gram Anda Ambil Di Saat Yang Sama Rekening Anda Terpotong Senilai 100 gram Tadi Umpamanya 900 juta 90 juta Per sekarang Umpamanya Ya Ini Ada Dan Biatin Dan Online Tapi Kalau Online Yang Ada Dengan Internet Ya Seperti Yang Ada Di Apa Namanya Di Lazada Dan Dibuka Emas Ya Menjual Emas Online Ini Tidak Ada Perbedaan Pendapat Para Ulama Hukumnya Adalah Riba Caranya Bagaimana Ya Kemudian Beberapa Teman-teman Yang Dalam Kondisi Covid Dia punya Toko Emas Mereka Menanyakan Ustaz Kami Toko Emas Ditutup Ustaz Bagaimana Cara Kami Menjual Emas Ya Saya Katakan Kepada Mereka Caranya Adalah Anda Minta Mereka Kirim Uang Dulu Bukan Sebagai Pembelian Emas Tapi Sebagai Titipan Atau Mereka Minjamkan Uang Kepada Anda Kemudian Anda Kirimkan Emas Kepada Mereka Melalui Kurir Kah Atau Melalui Jasa Ekspedisi Jelas Nanti Setelah Emas Sampai Di Tangan Mereka Pada Pada Saat Itu Anda Katakan Anda Terima Emas Anda Hubungi By Pond Sudah Kata Dia Itu 100 gram Ya Anda Setuju Saya Setuju Kata Dia Kalau Setuju Itu Harganya Per Saat Ini Adalah 900 5.000 Per Gram Kali 100 Berarti 90 500 Saya Setuju Ya Itu Yang Uang Yang Anda Kirim Kan 9 910 91 91 Maaf 91 Juta Ya Itu Saya Terima 90 500 Yang Sisa Uang Anda Berarti 950 Saya Kirim Sekarang Juga Itu Sah Atau Anda Menggunakan Kurir Anda Bukan Melalui Ekspedisi Karena Anda Tidak Bisa Mewakilkan Kek Ekspedisi Anda Katakan Kepada Kurir Anda Ini Bawa Emas Ke Orang Itu Ya Serahkan Emas Anda Berakat Dengan Dia Emas Kalau Si Pembeli Tadi Mengatakan Berapa Sekarang Per gram Ini Estimasi Ya Karena Enggak Boleh Akat Karena Uang Belum Ada Nanti Kurir saya Datang Kepada Anda Kurir saya Bersetakat Dengan Anda Dengan Harganya Ya Tapi Ini Beresiko Juga Bagi Si Pedagang Saya Tiko Perampokan Nanti Dia Dihubungi Perampok Diantar Ketempat Rumahnya Ternyata Yang Mengantar Disekap Dan Emasnya Diambil Untuk Amannya Bagaimana Ya Minta Dia Transfer Uang Terlebih Dahulu Ya Tapi Seperti Tadi Bukan Tujuan Akatnya Jual beli Tetip Uang Atau Sebagai Jaminan Jelas Setelah itu Kurir Anda Datang Mengantarkan Kepada dia Berakat Kurir Anda Kurir Menanyain Pak Ini Saya Sudah Di rumah Bapak Ini Ya Dan Sekarang Mas Berapa Pak Tanyakan Per detik Ini Harga Mas 907 Ribu Ya Berarti Bapak Itu Kurang Sebanyak 20 Ribu Upamanya Atau 200 Ribu Maka Si Bapak Tadi Menambah 200 Ribu Pak Tambah 200 Ribu Lagi Ini Kita Berakal Kalau Dia Enggak Saya Enggak Jadi Enggak Bapak Enggak Jadi Ya Karena Bapak Enggak Berakat Karena Enggak Sampai Deal Umamanya Tunggu Akan Ditransfer Uang Bapak Setelah Saya Sampai Karena Kalau Ditransfer Di saat itu Juga Ke dia Nanti Emas Diambil Di rampoknya Uang Kembali Ke dia Ya Ya Seperti Itu Sangat Jelas Franky Jelas Jawabannya Baik mungkin Sudah Dijelas Baik untuk Selanjutnya Pertanyaan Dari Uhti Nengsi Dari Cilengsi Kami Persilahkan Kesempatannya Kepada Uhti Nengsi Dari Cilengsi Jika Belum Siap Kami Persilahkan Kembali Kepada Bunda Zahra Rumaisya Ali Mungkin Akibima Akibima Satriyadu Akibima Satria Tafadol Baik Baik Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Dan lain-lain Semoga Ustaz Dan saudara Sudah Sekalian Dirahmati oleh Allah Ta'ala Mau bertanya Ustaz Tentang istilah-istilah Yang sering ditemui Di Al-Quran Dan hadis Ustaz Mungkin juga Berkaitan Dengan Permasalahan Muhammad Istilah-istilahnya Itu seperti Dibadkai Allah Diridu Allah Terus Dilaknat Allah Dan yang keempat Bukan golongan Kami Mungkin Boleh diselesaikan Ustaz Mungkin secara Bahasa Dan istilah Kalau berkenan Pertama Pernyataannya Apa tadi Kalimatnya Apa tadi Pertama Diberkahi Allah Diberkahi Allah Diberkahi Allah Itu artinya Kasratul Khair Berkaitu berarti Kasratul Khair Khair itu Kebaikan Kasrat itu Banyak Terkadang Banyaknya itu Bisa dalam bentuk fisik Terkadang Imateri Gaji Anda Umpamanya Dibawah Teman Satu Ruangan Ya Dan Warga yang Anda Tanggung Lebih banyak Individu yang Anda Tanggung Lebih banyak Dibawah Teman Satu ruangan Gaji Lebih besar Tadi Tapi Tapi Karena Anda Kerja dengan Amanah Umpamanya Tidak Pernah Korupsi Waktu On time Masuk Dan pulang Dan Bekerja dengan Maksimal Dengan Amanah Bisa jadi Gaji yang Anda Terima tadi Di akhir bulan Berlebih Dan punya Tabungan Anda Teman Tadi Gaji Lebih besar Dan Yang Ditanggungnya Individu Lebih Dikit Dari Anda Tapi Setiap Bulan Terus Mengeluhkan Untang Pengen Penjam Utang Lagi Utang Lagi Ini Makna Berkah Bagi Anda Dan Dia Tidak Berkah Jadi Berkah Itu Memang Fisiknya Banyak Yang pertama Berkah Yang kedua Diriduai Allah Diriduai Allah Saya kira Bahasa Indonesia Mungkin Mungkin Yang kayak Seperti Apa Radiyallahu Maradu'an Kayak gitu Ustaz Radiyallahu Maradu'an Allah Meriduai mereka Allah Rela Dengan mereka 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 pun Ridu Kepada Allah Terus Maksudnya Apa Maksudnya Itu Rela Itu Seperti Apa Rido Itu Apa Arti Rido Kalau Dalam Bahasa Indonesia Rido Apa Artinya Saya Rido Senang Menerima Tidak Ada Ganjala Dalam Hati Begitu Kan Ya Was-was Tidak Ada Sopo Sangka Itu Yang Rido Mungkin Itu Istilah Dari Indonesia Mungkin Ya Oke Mungkin Yang ketika Kalau Kalian Kalau Dalam Masalah Dagang Kecuali Perdagang Yang Kalian Saling Ridu Ya Kecuali Saling Ridu Anda Menawarkan Tanda Anda Per meter Satu Juta Ketika Ditawar Oleh Orang Non Muslim Ya Anda Masih Kiri Kanan Kiri Kanan Masih Neles Neles Lalu Datang Teman Dekat Dan Muslim Dan Baik Dia Tawar Ya Dengan Harga 700 Juta Anda Jual Jual Kepada Dia Ada Yang Maksa Anda Tidak Ada Berarti Anda Ridu Atau Tidak Ridu Itu Maksudnya Perniagaan Yang Kalian Saling Ridu Maksudnya Ketika Yang Kayak Dilaknat Allah Kayak Gitu Lakan Itu Artinya Dijauhkan Dari Rahman Allah Berarti Hadis Nabi Bahwa Rasulullah Mendoakan Menjadi Terjauhkan Dari Rahman Allah Siapa Pemakan Riba Pemberi Makan Riba Penulis Transaksi Riba Notaris Dan Kemudian Saksi Saksi Dalam Riba Dijauhkan Dari Rahman Allah Dikutuk Bahasa Indonesia Kalau Kutukan Bahasa Indonesia Kalau Kutukan Itu Kesialan Dijauh Dari Rahman Allah Terus Yang Keempat Bukan Golongan Kami Mungkin Kebanyakan Dihadis Seperti Apa Aslinya Mungkin Boleh Dijelaskan Maksud Bukan Golongan Kami Seperti Jadat Nuh Hajal Dan Ibn Batal Dalam Syarat Al-Bukhari Siapa Yang Menipu Tidak Termasuk Dari Golongan Kami Artinya Paralama Menjelaskan Tidak Mendapatkan Syafat Nabi Nanti Di Akhirat Dia Masih Muslim Tapi Tidak Mendapatkan Syafat Nabi Di Akhirat Dan Semua Ucapan Nabi Tadi Sabda Nabi Yang Menggunakan Kalimat Kalimat Tadi Menunjukkan Bahwa Perbuatan Yang Disertai Dengan Kata Kata Itu Perbuatan Yang Haram Transaksinya Haram Hasilnya Dapatkan Dengan Yang Haram Terima kasih Untuk Ah Bima Satria Atas pertanyaannya Berikutnya Kami berikan Kesempatan Kepada Ah Doni Abu Azam Untuk Pertanyaan Silahkan Baik Jika belum bersedia Kami persilakan Untuk Penanyaannya Berikutnya Atas nama Oka Wijaya Putra Pertanyaannya Langsung Saja Ya Belum Respon Kami persiapkan Kami persilakan Kepada Pertanyaan Berikutnya Atas nama Ukti Resti Indriana Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Jazak Allahu Khairan Ustaz Atas ilmu Yang telah Ustaz Sampaikan Semoga Ustaz Dan keluarga Selalu dalam Lindungan Allah Allah Amin Karena izin Bertanya Anda pernah Membaca Dari salah satu Web Perkataan Imam Menawawi Yang berkata Ada pun Larangan Jual-beli Kucing Dimakanakan Untuk Kucing Dimakanakan Untuk Kucing Yang tidak Ada manfaat Atau Dimakanakan Pula Larangannya Adalah Larangan Tanzih Dihukumi Makruh Karena Kucing Sudah Biasa Diberi Sebagai Sebagai Hadiah Dipinjamkan Atau Dalam rangka Menolong Orang lain Diberi Secara Cuma-cuma Inilah Umumnya Namun Jika Kucing Tersebut Bermanfaat Jual-Belinya Jual-Belinya Jadi sah Dan Hasil Jual-Belinya Halal Yang Dimaksud Yang Dari Kalimat Terakhir Itu Bagaimana Ustaz Kalimat Terakhir Apa Bunyinya Kalimat Terakhir Jika Kucing Tersebut Bermanfaat Jual-Belinya Jadi sah Dan Hasil Jual-Belinya Halal Itu Tulisan Siapa Ini Dari Webnya Rumaisro.com Ya Tanyakan Keperah Beli Apa Maksud Bermanfaat Dan Apa lagi Tadi Jual-Belinya Jadi sah Dan Hasil Jual-Belinya Pun Halal Ya Wallahu A'lam Masalah Jual-Beli Kucing Nafs Rasulullah S.A.W. Jelas Naha Nabi S.A.W. Anba'il Kalbi Walhir Rasulullah Mengarang Jual-Beli Anjing Dan Hir Hir Itu Artinya Kucing Dalam Hal ini Memang Ada Perbedaan Pendapat Para Ulama Apa Yang Dimaksud Dengan Kucing Di Sini Sebagian Para Ulama Adalah Mengatakan Kucing Hutan Yang Dia Buas Ya Bukan Kucing Yang Jinat Itu Sebagian Pendapat Para Ulama Bagi Yang Pendapat Orang Ulama Yang Lain Hir Dalam Masyarakat Jelas Baik Kucing Buas Hir Juga Namanya Kucing Yang Jinat Juga Hir Namanya Maka Wallah Teralam Hilaf Padim Diantara Para Ulama Yang Mengatakan Hal Tersebut Toib Mudah-mudahan Jelas Untuk Uhti Resti Jawabannya Berikutnya Kita Persilahkan Pertanyaan Dari Kolom Chat Kali Ini Datang Dari Rahman Umu Adiba Bismillah Irman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana Hukumnya Umroh Dari Kupon Sembuah Rumah Makan Yang Kita Makan Di situ Tiap 50 ribu Dapat Satu Kupon Dan Ketika Makan Di luar Kita Selalu Milih Di sana Karena Kupon Tersebut Bolehkah Seperti Itu Ustadz Orangnya Ada Orangnya Ada Baik Untuk Umu Rahma Umu Adiba Silahkan Berkomunikasi Langsung Dengan Ustadz Rahma Umu Adiba Ponorogo PNRG Di Namanya Tidak ada Umu Di sini Rahma Umu Adiba Saya Jelaskannya Secara umum Kalau dia Tidak ada Tapi saya Tidak bisa Menjawab Case Senyal Tapi secara Umum Beli Makan Di sana Kemudian Dapat Voucher Umroh Nanti Akan Diundi Mbak Manya Sehingga Dengan demikian Dia makan Di sana Kalau Ini berarti Mengandung Horror Ini Mengandung Horror Bisa Jadi Anda Punya 100 Voucher Tapi Voucher Anda Tidak Masuk Yang Dapat Undian Bisa Jadi Anda Punya Satu Voucher Tetapi Anda Yang Dapat Undian Ini Mengandung Unsur Oral Tapi Oral Dalam Akad Hadiah Boleh Seperti Orang Yang Memberikan Hadiah Kepada Teman Yang Nikahan Hadiahnya Ditutup Dengan Baik Dengan Amplop Kalau Uang Tuna Atau Kalau Hadiahnya Adalah Berbentuk Barang Tutup Dengan Bungkus Kado Yang Rapat Tidak Bisa Kelihatan Apa Barang Di Dalamnya Kalau Jual Beli Ini Haram Tapi Kalau Akadnya Hadiah Halal Karena Hadiah Boleh Mengandung Haram Maka Rumah Makan Yang Memberikan Hadiah Umrah Tadi Kalau Harga Di Rumah Makan Tadi Sebelum Ada Program Umrah Ini Sama Lulus Kelihatan Dengan Ayam Harganya Umrah 30.000 Setelah Dia Membuka Program Undian Ini Poucher Ini Harganya Juga 30.000 Berarti Ini Memang Hadiah Ini Memang Hadiah Dari Mana Didapatkan Dari Banyaknya Jumlah Para Pelanggan Ya Sebagian Keuntungannya Disisikan Untuk Mengumrahkan Satu Orang Dari Para Pelanggan Selama Ini Boleh Tapi Kalau Dengan Adanya Program Umrah Tadi Dia Menaikkan Harga Biasanya Makan Nasi Dengan Ayam Harga 300.000 Semenjak Ada Program Umrah Ini Dia Naikkan Dengan Harga Tambah 10.000 Tambah 1.000 4.000 25% Yang 25% Inilah Nanti Yang Dia Kumpulkan Untuk Mengumrahkan Satu Di antara Yang lain Satu Dari Seluruh Pada Pelanggannya Berarti 10.000 10.000 Berangkat Umrah Dengan Nilai Harga 30.000 Kan Goror Kemungkinan Anda Berangkat Kalau Ada Judi Dengan Kesempatan Menang Dan Kalah 50% Judi Ini Kesempatan Untuk Menang Dan Kalah Kalau Jumlah Orang Ada 2.000 1 Per 2.000 Ya Tentu Selain Judi Ini Juga Penipuan Mudah-mudahan Jelas Untuk Ukti Rahma Umu Adiba Dari Ponorogo Selanjutnya Pertanyaan Dari Abram Habapo Ustad Izin Bertanya Apakah Boleh Melakukan Akad Jasa Bertingkat Ada Konsumen Ingin Memperbaiki HP Di Ana Dengan Pembayaran Mengangsur Kemudian Ana Lakukan Servis Barang Tersebut Di Servis Resmi Demikian Sebentar Orangnya Ada Ini Baik Untuk Abram Tadi Sempat Mengacungkan Tangan Silahkan Abram Abram Habato Abram Habato Abram Habato Sudah Sudah Baik Mau Diganti Aja Pertanyaannya Seserah Antuk Baik Sebaiknya Orangnya Yang Hadir Kalau Hadir Mungkin Belum Sampai Sampai Ke Dia Yang Hadir Lebih Didahulukan Dari Yang Tidak Betul Baik Baik Berikutnya Pertanyaan Dari Uhti Junita Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmat Wabarakat Wastad Saya Junita Dari Bali Mau Bertanya Apa Hukum Denda SLA Atau Service Level Agreement Dalam Suatu Kontrak Pekerjaan Misal Pekerjaan Produksi Barang Atau Konstruksi Bangunan Contohnya Bila Pekerjaan Telat Atau Tidak Dapat Mencapai 100% Maka Terkena Denda Dengan Batas Maksimum Denda Tersebut Misal 5% Proporsional Sesuai Tingkat Kesalahan Demikian Denda Karena Service Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Begitu Begitu Kan Ya Ini Berbeda Dengan Denda Keterlambatan Tadi Denda Hutang Itu yang Pertambahan Dari Hutang Itu yang Riba Kalau Denda Keterlambatan Ini Ini Namakan Dengan Para Ulama Mengatakan Ini Namanya Syartul Jazai Dan Majelis Fatwa Para Ulama Komisi Fatwa Dikerja Saudi Arabia Membolehkan Untuk Jasa Untuk Jasa Diberikan Denda Bila Ada Pelayanan Hal yang Tidak Baik Seperti Jasa Karyawan Anda Menyaratkan Dia Masuk Jam Delapan Pulang Jam Lima Dia Masuk Jam Sembilan Pulang Jam Tiga Itu Boleh Anda Denda Anda Potong Haknya Dia Karena Kalau Tidak Dia Terima Penuh Itu Tidak Halal Bagi Dia Atau Jenda Jasa Membuatkan Sesuatu Anda Katakan Kepada Dia Pak Tolong Buatkan Saya Atau Kepada Pihak Ketering Kami Saya Ada Acara Wali Mahan Adik Ya Buatkan Saya Sediakan Makan Untuk Seribu Porsi Jam Sembilan Hari Ahad Tanggal Sekian Di Tempatnya Sekian Ya Ternyata Kalau Tidak Anda Buat Denda Penalti Keterlambatan Jam Satu Bulu Diantarkannya Ya Ini Selain Tidak Ada Gunanya Lagi Jam Satu Orang Siapa Yang Mau Makan Lagi Sudah Tidak Ada Orang Datang Kemudian Kemudian Yang Lebih Parah Dari Itu Anda Dipermalukan Oleh Orang Ini Semua Tamu Anda Mengatakan Kok Tidak Ada Apa Ya Maka Ini Boleh Anda Buat Denda Keterlambatan Service Ini Ya Anda Katakan Pak Jam Delapan Makanan Standby Di Tempat Terlambat Sepuluh Menit Saya Potong 2% Dari Nilai Transaksi Terlambat Satu Jam Saya Potong 20% Nilai Transaksi Terlambat Dua Jam Sudah Saya Tidak Bayar Satu Sen pun Juga Karena Saya Malu Sudah Orang Sudah Datang Dari Dua Jam Nunggu Makan Makan Belum Datang Ya Dan Bagi Saya Jumlah Unggota Keluarga Saya Paling 10 Orang Tidak Habis 1000 Porsi Itu Baik Ini Boleh Karena Ini Denda Jasa Baik Untuk Berikutnya Kita Kembali Pertanyaan Dipersilahkan Kepada Jamah Yang Sudah Mengacung Tangan Kami Persilahkan Kembali Kepada Ahdoni Abu Azam Silahkan Sudah Baik Untuk Selanjutnya Dari Abu Sean Untuk Abu Sean Silahkan Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum Wabarakatuh Ustaz Ada Dua Pertanyaan Sebetulnya Berhubungan Ustaz Dengan Jual-beli Mas Online Tadi Ustaz Dengan Kondisi Dua Boleh Moderator Hanya Satu Saja Hanya Satu Saja Maaf Ustaz Jadi Dengan Jual-beli Mas Online Tadi Kita Tidak Bisa Masuk Kedalam Karena Protokol Kesehatan Jadi Transaksi Dilakukan Dari Luar Komunikasinya Melalui WA Setting Setelah Harga Disetujui Dengan Mas Jumlah Berat Kita Setujui Kita Harus Transfer Uangnya Karena Mereka Tidak Terima Uang Cash Di Depan Gerainya Atau Di Sampingnya ATM Selang Beberapa Menit Saja Kita Sudah Bisa Memperlihatkan Bukti Transaksi Tersebut Dan Kita Bisa Ambil Mas Yang Pertanyaan Keduanya Seperti ini Kalau Kita Beli Keduanya Menurut saya Penting Juga Terkait Dengan Transaksi Emas Tadi Pada Saat Normal Uang Kita Berikan Ke Kasir Si Kasir Membuatkan Kita Nota Pembelian Pengambilan Emas Bukan Sama Si Kasir Tetapi Si Bendahara Yang Berada Di Sebelahnya Itu Apakah Masih Halal Karena Sudah Beda Tangan Tidak Dengan Kasir Kalau Yang Kedua Hukumnya Haram Yang Pertama Haram Yang Dikatakan Tadiya Dan Biadin Berarti Tangan Anda Bisa Memberikan Uang Ke Kasir Ini Di Ruangan Ini Tangan Yang Satu Anda Masih Tengah Tengah Berarti Berdiri Ambil Emas Dari Kasir Yang Emas Mungkin Apa Tidak Tidak Mungkin Kan Ya Tidak Mungkin Tapi Berdiri Berarti Riba Beda Bilik Seperti Itu Bukan Beda Bilik Beda Bilik Beda Majlis Sudah Tidak Anda Upamanya Pergi Ke Pasar Pasar Beda Lapak Beda Majlis Berarti Anda Beli Kelapak Sayuran Masih Di Suatu Ruangan Besar Tadi Beli Lagi Kelapak Ikan Ikan Basah Masih Di Suatu Ruangan Besar Tadi Apakah Satu Majlis Namanya Tentu Tidak Solusinya Berarti Si Bendahara Tadi Solusinya Anda Sebagai Pembeli Atau Penjual Pembeli Kalau Pembeli Jangan Beli Dari Dia Udah Anda Maksud Antam Kan Ini Jangan Beli Dari Antam Beli Dari Yang Lain Juga Banyak Toko Mas Antam Juga Jual Dengan Dan Biar Dia Serahkan Uang Dengan ATM Dengan Mobile Banking Waktu Yang Sama Jangan Beranjak Terima Emas Dari Dia Secara Nasihat Mereka Pian Tamp Pernah Meminta Untuk Disesuaikan Standar Syariah Pakat Jual Beli Mereka Dan Saya Tim Sudah Menyampaikan Nasihat Bagaimana Sesuai Syariah Tapi Itu Baru Bersifat Apa Namanya Rekomendasi Dari Pihak Kami Tapi Untuk Pelaksanaan Tentu Ada Di Tengah Mereka Ya Ada Di Kebijakan Mereka Untuk Pelaksanaannya Dan Sampai Sekarang Itu Tidak Kami Rekomendasikan Karena Teriba Ya Enggak Ada Enggak Ada Repotnya Disitu Kasir Disitu Emas Apa Repotnya Jadi memang Harus Seperti Seperti Ditukang Ditukang Emas Kan Gak Repot Ya Ada 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 Selisih Harga Sebetulnya Yang Menjadikan Ini Di Toko Yang Biasa Baik Anda Rugi Dari Lupiah Daripada Anda Dimulaknak Dimulakai Adalah Assalamualaikum 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 Baik Untuk Berikutnya Kami persilahkan Pernanya Atas nama Ahdoni Abu Azam Sudah Siap-siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Pajak Ketika Pemerintah Menerapkan Pajak Kemudian Tidak Ada Imbalan Termasuk Zolim Dalam Pemerintah Kita Sekarang Pajak Itu dipungut Dan kemudian Kita dapat Imbalan Secara Tidak Langsung Seperti Pembangunan Jalan Dan Fasilitas Umum Lainnya Pertanyaan Saya Dalam Kondisi Seperti Ini Apakah Pajak Dibolehkan Timbalan Ini Maksud Anda Memberikan Uang Dapat Apa Seperti Anda Ditarik Pajak Anda Berikan Uang Dapat Apa Jawab Saya Dapat Fasilitas Seperti Jalan Secara Tidak Langsung Saib Jalan Sekolahan Bayar Atau Tidak Ada Yang Bayar Ada Yang Enggak Negeri 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 Di SD Di Kampung Saya Enggak Tapi SMP Bayar Kuliah Kuliah Bayar Negeri Mahal Sekali Ya Tidak Padahal Anda Terik Pajak Ya Betul Ada Imbalan Untuk Anda Tidak Tidak Ada Imbalan Untuk Anda Yang Jalan Pun Kalau Anda Punya Sepeda Atau Punya Angkot Tidak Terlalu Berarti Bagi Anda Yang Jalan Pun Yang Menikmatinya Hanya Orang Kaya Yang Punya Mobil Kalau Yang Ada Imbalan Itu Anda Beri Uang Dapat Sesuatu Anda Beri Uang Dapat Jasa Pendidikan Anda Ditarik Uang Anda Anda Bayar Tapi Tidak Anda Diberikan Apa-apa Anda Baik Ya Jelas Jadi Imbalance Langsung Ya 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 Baik Alhamdulillah Untuk pertanyaan berikutnya Kami persiapkan kepada Fikri Silahkan Apabila Belum bersedia Kami persiapkan Oh ya Waalaikumsalam Wabarakatuh Ini Ustaz Berkaitan Dengan Penanyaan Di chat Itu tentang Akat Biasa Bertingkat Ustaz Jadi kan Alhamdulillah Anda Sudah ada Toko Kredit Biasa Mengkreditkan HP Dan sebagainya Sampai Laptop Ataupun Motor Kemudian Ada Konsumen Datang Dia Ingin Menservis HP-nya Ke Ana Dengan Tujuan Bisa Membayarnya Dengan Mengangsur Kemudian Nanti Ana Pergi ke Service resmi Kayak Service center Atau yang lainnya Apakah hal tersebut Diperboleh Boleh Dia Apa Mereparasikan Ke Anda Anda Reparasikan Ke pia lain Boleh Ya Sama juga Dia Minta Dia Beli Kepada Anda Suatu Barang HP Barang Dia beli Belum Ada Lalu Anda Katakan Belum Bisa Pak Tapi Saya Pergi Beli Dulu Nanti Berseakan Berarti Tidak Ada Keterikatan Tidak Ada Setelah Nanti Anda Beli Anda Katakan Pak Jadi Beli Ini HP Sudah Ada Boleh Tidak Ada Masalah Dengan Syarat Dia Tahu Kan Ini Dia Minta Tapi Kalau Dia Mengatakan Saya Maunya Anda Yang Mereparasi Sendiri Tidak Boleh Toko Lain Tidak Boleh Orang Lain Kalau Itu Tidak Boleh Anda Serahkan Kereparasi Yang Lain Servis Berarti Berarti Kedepannya Kedepannya Misalnya Ada Yang Ingin Servis Diana Dan Dari Konsumen Yang Menyatakan Boleh Diserviskan Di Tempat Yang Lain Asal Si Pemesan Tadi Bisa Mengangsur Itu Tidak Masalah Berarti Ya Ustaz Ya Tidak Masalah Anda Katakan Ini Saya Servis Anda Telepon Anda Sudah Tahu Servis Kayak Begini Biasanya Sekian Rupiah Ya Kamu Mengangsur Saya Tambahkan Harganya Menjadi Tambah 20% Atau 10% Ya Mudah-mudahan Jelas Ya Alhamdulillah Untuk Afrikri Barakalofik Afrikri Berikutnya Anda ingin Menyampaikan Membacakan Pertanyaan Dari Chat Dari Sentot Joko Prabowo Assalamualaikum Pak Ustadz Bagaimana Hukumnya Menjual Barang Yang Sama Dengan Dua Harga Yang Berbeda Antara Yang Cash Dan Cicil Assalamualaikum Wb Tadi Sudah Kita Singgung Dalam Penyampaian Menjual Dengan Harga Yang Berbeda Antara Cash Dan Cicil Bisa Jadi Haram Bisa Jadi Halal Kapan Haram Dan Kapan Halal Ini Yang Penting Ya Kalau Sekedar Anda Menawarkan Seperti Orang Menawarkan Rumahan Atau Rumah Dia Unit Rumah Dia Mengatakan Ini Rumah Cash 100 Juta Satu Tahun 110 Dua Tahun 120 Tiga Tahun 130 Maksimal Lima Tahun 150 Terlambat Tidak ada Denda Keterlambatan Tidak ada Pertambahan Ini baru Penawaran Kalau Pembeli Mengatakan Pak Saya beli Satu Ini Tidak Boleh Karena Ini Harganya Bukan Dua Lagi Lima Harganya Ya Karena Ini Mengendung Orang Tidak Jelas Harganya Apakah 100 110 120 Dan Seterusnya Tapi Kalau Pembeli Mengatakan Saya Sudah Hitung Kemampuan Saya Yang ada Sekarang Ini Ya Saya Mempunyai Tiga Tahun Berapa Harganya Pak 130 Juta Terlambat Jika Tidak Tidak Ada Dendang Keterlambatan Tapi Ada Ampamanya Kami Minta Barang Jaminan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Ya Unwul Akal Baik Mudah-mudahan Berikutnya Pertanyaan Dari Uktifika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustad Apakah Hukum Tukar Valuta Asing Sama Seperti Jual Beli Emas Jual Emas Dengan Uang Apakah Harus Berhadapan Juga Saya Sering Membantu Mengiriman Uang Teman Ke Indonesia Dengan Cara Transfer Langsung Dan Bolehkah Saya Mengambil Keuntungan Di Luar Biaya Admin Demikian Sebentar Apa Kasusnya Orangnya Ada Ini Orangnya Untuk Uktifika Silahkan Vika Vika Iya Mudah-mudahan Menyimak Uktifika Vika Vika Nggak Ada Nggak Bisa Dianmute Dianmute Ininya Nggak Ada Namanya Afika Tolong Raise Hand Tidak Kita Ketemunya Baik Silahkan Uktifika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Ya Saya Mau Tanya Ini Saya Kadang-kadang Sering Saya Sering Kali Transaksi Falas Jadi Untuk Menukar Duit Dari Euro Ke Rupiah Ibu Tinggal Di Luar Negeri Sebentar Iya Saya Tinggal Di Belanda Terus Ya Lalu Teman Sering Karena Saya Juga Punya Usaha Di Indonesia Jadi Saya Ada Dana Di Indonesia Untuk Dikirim Kemari Nah Teman Sebentar Ibu Punya Dana Di Indonesia Dari Rupiah Kirim Ke Euro Ke Belanda Begitu Ya Jadi Caranya Teman Saya Yang Di Sini Mengirimkan Euro Ke Rekening Saya Di Belanda Lalu Di Indonesia Saya Kirimkan Dana Saya Yang Di Sana Di Bank Indonesia Ke Bank Yang Mereka Mau Di Indonesia Caranya Bagaimana Jadi Hari itu Misalkan Hari ini Berapa Kursnya Misalkan Rp15.000 Sekian Lalu Saya Bilang Harganya Segini Gitu Dan Dengan Fee Rp10.000 Untuk Admin Lalu Dia Kirim Ke Rekening Saya Di Sini Dan Lalu Saya Transfer Dari Rekening Bank Di Bank Yang Mereka Pingin Misalkan Ke Ibu Mereka Atau Ke Adik Mereka Jadi Time Itu Transaksi Terjadi Atau Sore Anda Kirim Atau Besok Atau Malam Langsung Saya Minta Detek Itu Jadi Sudah Sudah Kirim Oke Saya Langsung Transfer Dia Sudah Kirim Dulu Enggak Jadi Kita Harus Bareng-bareng Gitu Ustaz Jadi Udah Nih Kan WA Sebentar Ketika WA WA Itu Langsung Dia kirim Uangnya Ke rekening Euro Anda Atau Ada Jedah Yang Langsung Kirim Jadi Sudah Kirim Lalu Sekarang Pelan-pelan Ini Sangat Sensitif Ibu Bisa Haram Karena Satu Langkah Yang Tidak Benar Oke Jadi Mereka Kirim Lalu Konfirmasi Saya Sudah Kirim Ke Akun Bank Oke Euro Anda Waktu itu WA Dia masih aktif Masih terhubung Dengan Anda Atau sudah Memungkinkan Dia melakukan Pindah ke Buka WA Lain Buka Kodget yang lain Kalau itu Saya kurang tahu Sudah kebuka Tapi yang pasti Dalam Detik yang Saya Jelaskan Kepada Ibu Bisa menjadi Halal Bisa menjadi Haram Kalau Ingin Halal Syaratnya Satu Pertama Kalau Dia bisa Bertemu Langsung Dengan Anda Ya Datangi Dengan Anda Dan tidak Boleh Beranjak Dari depan Anda Dari ruangan Anda Melainkan Euro Sudah masuk Ke rekening Anda Dan Rupiah Sudah masuk Ke rekening Dia Baru Dia boleh Berjalan Keluar Dari Situ Satu Ya Satu Kalau Jaraknya Jauh Harus Ada yang Menghubungkan Anda Dengan dia Online Mumpamanya Telepon Mumpamanya Seperti Telepon rumah Dan itu Tidak boleh Terputus Karena Anda Majelisnya ini Kan berjauhan Jelas Oke Anda Katakan kepada dia Hubungi Sampai ke Telepon rumah Jangan pakai Handphone Ya Jangan pakai Chat WA Dan Tidak boleh Terputus Atau mati Atau ada Apapun Emergensi Bila terjadi Mati Putus Handphone Berarti Majelis Putus Terjadi Riba Bila Belum Selesai Transaksi Tadi Maka Ini Agak Sedikit Mengkhawatirkan Lebih Baik Yang pertama Tadi Kalau Yang kedua Ini Mumpamanya Dia Sangat Mumpamanya Kondisinya Tidak Bisa Datang Kepada Anda Akan ada Di kota Lain Dan Akan Repot Dan Segala Macam Anda Katakan Boleh Tapi Kalau Ternyata Nanti Di Tengah Jalan Transaksi Belum Selesai Rekening Uang Belum Masuk Kepada Rupiah Mati Kemudian Hubungan Telepon rumah Antara Anda Berdua Ulangi Lagi Transaksi Itu Sudah Terjadi Riba Maka Telepon Yaudah Setuju 1 euro Sekian 10 ribu 20 ribu Setuju Berarti 1 ribu euro 20 juta Kirimkan Sekarang Juga 1 ribu 1 ribu euro Jangan Mati Telepon Telepon Masih Online Kemudian Cek Rekening Anda Masuk Ibu Ibu Jangan Matikan Telepon Anda Juga Jangan Matikan Telepon Putus Sambungan Terjadi Ribah Karena Yang rupiah Belum Diterima Di Indonesia Karena Majlis Sudah Berpisah Kalau Alhamdulillah Baik Baik Dalam Kondisi Baik Baik Aja Langsung Anda Lakukan Mobile Banking Dengan Handphone Anda Yang satu Dan Langsung Masuk Rekening Rupiah Dia Di Indonesia Anda Minta Tolong Cek Oleh Anda Dan Jangan Matikan Telepon Rumahnya Dulu Atau Minta Penerimaan Rekening Termasrat Indonesia Untuk Cek Langsung Kalau Sudah Masuk Kata Dia Baru Tutup Telepon Anda Pastinya Ya Bisa Dipu Oke Bisa Tapi Maaf Ini Juga Berhubungan Kalau Begitu Saya Di Indonesia Suka Ke Satu Falas Besar Dia Loketnya Berbeda Tadi Dengan Emas Itu Juga Begitu Bayar Di Loket A Nanti Terima Euronya Atau Falasnya Di Loket Yang Lain Itu Bagaimana Ribanya Dengan Yang Tadi Karena Majis Sudah Berpisah Namanya Walaupun Masih Dalam Satu Perusahaan Juga Itu Dalam Satu Gedung Toko Itu Iya Sama Kan Tadi Anda Pergi Ke Pasar Tradisional Satu Gedung Anda Beli Ke Bagian Sayuran Kemudian Anda Pindah Beli Ke Bagian Ikan Ikan Segal Berpisah Enggak Majlis Namanya Pisah Walaupun Pihaknya Sama Gitu Ya Walaupun Pihaknya Sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Mohon Idin Bertanya Apakah Termasuk Riba Ustaz Kalau Menjadi Notaris Di Bank Syariah Untuk Mengurusi Akad-akad Yang Diikat Di Bank Syariah Bank Syariah Mungkin Kalau Ada Tema Khusus Nanti Membuat Khusus Tentang Bank Syariah Bank Syariah Banyak Yang Harus Diperbaiki Maka Seorang Notaris Wajiblah Mempajari Syariah Allah Dengan Baik Kalau Dia Mempajari Setinggal Dia Bisa Membedakan Mana Akad Yang Benar Syariah Dia Ikut Andil Dalam Pencatatannya Bila Akad Syariah Tidak Sesuai Dengan Syariah Tentu Bagi Dia Haram Menjadi Pencatat Akad Yang Haram Baik Mudah-mudahan Jelas ya Untuk Pertanyaan Tadi Berikutnya Kami Berikan Kesempatan Di 6 Menit Terakhir Menjelang Jam 9 Untuk Audio Voice Silahkan Dipersiapkan Untuk Rizky Aditya Oke 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 Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Assalamuala Wabarakatuh Apa Ustaz Ana Izin bertanya Ustaz Jadi begini Ustaz Case-nya itu Dalam Pendaftaran Kampus Atau sekolah Itu kan Yang Setawana itu Akadnya Ijaroh ya Ustaz Kemudian Di Brosur Pendaftaran Kampus itu Di awal itu Bahwa Disebutkan Bahwa Bisa memilih Pemilihan jurusan Dengan biaya Rincian Dari Semester Satu Sampai Akhir Itu Udah Dijelaskan Dan Dijelaskan Bahwa Tidak ada Biaya-biaya Tambahan Dan Kampus Ternyata Di Masa Orientasi Itu Disebutkan Bahwa Berbeda Lagi Bahwa Yang Dibuka Itu Boleh Penjurusan Itu Hanya Dari Kampus Disiapkan Dua Jurusan Yang Bisa Dipilih Oleh Masiswa Dalam Satu Angkatan Itu Dan Kampus Lagi Di Di saat Penjelangan Peminatan Atau Penjurusan Itu Ternyata Masiswa ini Memilih Jadi Tiga Jurusan Berlebih Dan Karena Ketidaktahuan Dari Akad Di awal Jadi Masiswa ini Dibebankan Biaya Tambahan Yang Lumayan Jaraknya Apakah Itu Termasuk Goror Dalam Akad Ustadz Dan Seperti Apa Sebaiknya Kita Menyikapi Pihak Kampus Itu Ustadz Apakah Setelah Dinegosiasi Ternyata Hanya Turun 50% Apakah Itu Tetap Menjadi Goror Dan Akad Itu Batil Terus Seperti Apa Ustadz Ana Menyampaikan Pada Teman-teman Sebaiknya Kita Bersikap Terhadap Kampus Ternyata Ternyata Ini Bukan Goror Tetapi Ini Ada Zalim Penipuan Dimana Mereka Tidak Menuhi Akad Seperti Yang Mereka Sampaikan Di Awal Dan Zalim Tentu Pihak Yang Zalim Akan Diberikan Kezaliman Oleh Allah Di akhirat Dan di dunia Pun Allah Tampakkan Ada Pihak Yang Zalimi Kalau Anda Redo Dizalimi Seperti Rakyat Yang Redo Dizalimi Dengan Pemberikan Pajak Apa Boleh Buat Tapi Yang Zalim Tidak Akan Pernah Luput Dari Azab Allah Azawajallah Dan Akadnya Tergantung Keredon Anda Bila Yang Terzalimi Tidak Redo Akadnya Tidak Sah Mereka Makan Harta Dengan Cara Yang Batil Lalu Sikap Anda Bagaimana Sampaikan Kepada Mereka Dengan Cara Yang Baik Bahwa Allah Memerintahkan Untuk Menuhi Akad Baik Jelas Terjelas Terima kasih Untuk Pertanyaannya Berikutnya Untuk Rizky Aditya Silahkan Terakhir Pertanyaan Terakhir Silahkan Rizky Silahkan Rizky Aditya Assalamualaikum Zat Bismillah Begini Zat Pertanyaan Saya Bagaimana Hukum Menggunakan Asuransi Zat Yang Mana Asuransi Tersebut Wajib Di Tempat Saya Bekerja Di Pembayarannya Itu Memang Di akad Awal Tidak Ada Pembayaran Tapi Ketika Misalkan Kita Terlambat Membayar Ada Dendanya Nah Ini Bagaimana Sebentar Ini Asuransi Include Dalam Akad Pekerjaan Anda Atau Terpisah Termasuk Termasuk Dalam Setiap Pegawai Mesti Melakukannya Kan Ya Berarti Anda Tidak Punya Pilihan Kecuali Tidak Di Sana Atau Di Perusahaan Lain Atau Di Perusahaan Lain Juga Ada Asuransi Yang Wajib Dilakukan Kemudian Ini Dibayarkan Oleh Perusahaan Anda Atau Tidak Dibayarkan 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 Berarti Tidak Dibayarkannya Berarti Anda Yang Bayar Cuman Mereka Yang Menyetorkan Ya Asuransi Itu Hukumnya Haram Selama Dunia Berkali-kali Dari Semenyata 1981 Dibawah Organisasi Kompetensi Islam Dan Liga Dunia Islam Pada Alifiki Islam Sedunia Mereka Memutuskan Bahawa Asuransi itu Hukumnya Haram Karena Mengendung Riba Dan Goror Dan Judi Dan Memakan Harta Yang Batil Jadi Kita Katakan Ada Tiga Penyebab Transaksi Menjadi Diharamkan Uangnya Ketiga-tiganya Ini Ada Dalam Akat Asuransi Tadi Ya Ada Dalam Akat Asuransi Tadi Judinya Bagaimana Kalau Anda Mengalami Risiko Anda Untung Kena Musibah Untung Untung Uang Anda Kembali Lebih Dari Yang Anda Bayar Kalau Anda Tidak Terkena Risiko Tidak Kena Musibah Anda Rugi Kok Rugi Iya Karena Uang yang Sudah Anda Bayar Hilang Ya Berarti Ini kan Judi Tidak Jelas Kapan Uang Anda Kembali Kapan Hilang Ya Dan Termasuk Maka Harta yang Batil Ketika Tidak Terjadi Risiko Uang Anda Hilang Begitu Saya Tanpa Ada Imbalan Ya Dan Sebaliknya Ketika Terjadi Risiko Anda Yang Menzalimi Mereka Pihak Asuransi Karena Mereka Membayar Lebih Daripada Uang Yang Anda Setorkan Berarti Selisihnya Itu Adalah Anda Memakan Dengan Cara Yang Batil Kemudian Juga Mengenusur Riba Ya Karena Riba Itu Anda Tukar Uang Premi Dengan Uang Klaim Tentu Tidak Sama Selisihnya Itu adalah Ribanya Tetapi Bila Mau Tidak Mau Dipaksakan Oleh Pemerintah Bukan Perusahaan Yang Memaksakan Karena Aturan Pemerintah Ya Apa Boleh Buat Kalau Dipotong Dari Gaji Anda Apa Boleh Buat Kalau Dibayarkan Oleh Perusahaan Atau Instansi Alhamdulillah Ini Tidak Ada Masalah Ya Tapi Menjadi Masalah Lagi Tadi Anda Melakukannya Dipaksa Oleh Pihak Ketiga Pemerintahan Bila Terjadi Risiko Dipertanggungkan Bolehkah Anda Ambil Klaimnya Klaimnya Boleh Anda Ambil Semuanya Anda Cairkan Semuanya Tetapi Apakah Semuanya Halal Di Sini Para Berbeda Pendapat Sebagian Mengatakan Semuanya Halal Yang Paling Aman Wallah Tidak Halal Sebesar Premi Yang Anda Bayar Premi Anda Bayar 10 Juta Dapat Klaim Ganti Ruginya 200 Yang Anda Ambil 200 Semuanya Karena Tidak Mungkin Yang 10 Anda Ambil 200 Yang 10 Adalah Halal Buat Anda Yang 190 Berikan Kepada Para Pakir Miskin Untuk Kemal Selatan Umum Wallah Wallah Alhamdulillah Dengan Demikian Pertanyaan dari Ahrizki Aditya Merupakan Pertanyaan terakhir Sekaligus juga Pertanyaan dari sesi Tanya-jawab Dan Untuk berikutnya Mungkin ada penutup Dari Ustadz Kalam akhir Sekaligus juga Memberikan oleh-oleh Pertanyaan Kepada Jamaah Yang nantinya Akan dijawab oleh Jamaah Kepada Panitia Nanti Insya Allah Kami akan memberikan Kesempatan 10 menit Untuk menjawab Dan kami akan memilih Jawaban yang paling tepat Dan paling cepat Dari Jamaah Tafadol Ustadz Untuk penutup Dan Pertanyaannya Pertanyaannya Dalam Transaksi Jual-beli Yang Tidak tunai Ya Pada saat Pembeli Melunasi Tempo Sebelum Jatuh Temponya Diberikan Potongan Anda tinggal Pilih Betul atau Salah Jawabannya Ini Sebentar Riba Diantara Bentuk Riba Tinggal jawab Benar atau Salah ya Diantara Bentuk Riba Adalah Bila disepakati Harga Jual-beli Tidak tunai Mempamanya 100 juta Kemudian Setelah Berjalan Untuk Satu tahun Setelah Berjalan 6 bulan Dia ingin Lunasi Dan Dia minta Potongan Dari 100 juta Tadi Minta Potongan 10 juta Dan Disetujui Ini adalah Dantara Bentuk Riba Tinggal Jawab Benar Atau Salah Tidak tunai Tidak tunai Demikian Demikian Mungkin Pertanyaannya Ya Cukup Baik Penutup Mungkin Semoga Bermanfaat Dan Semoga Allah Menjauhkan Kita Dari Harta Yang Haram Dan Ini Bagian Dari Fikir Seorang Muslim Ketika Abu Hosefa Menanyakan Kepada Rasulullah Hal-hal Yang diharamkan Dalam Al-Qi Dalam Kesyirikan Orang-orang Bertanya Tentang Cara Kebaikan Kebaikan Tetapi Beliau Mengatakan Saya bertanya Tentang Syirik Khawatir Saya Jatuh Kedalam Syirik Kita Mempelajarinya Bukan untuk Melakukannya Tapi Untuk Menghindarinya Dan khawatir Jatuh Kedalam Yang Di Mulai Allah Semoga Bermanfaat Allah Taufiq Assalamuala Nabi Muhammad Wa Alihi Wassabi Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Menjaga Ustadz Dan keluarga Semuanya Dalam keadaan Sehat Ophir Amin Baik Jemaah sekalian Kami masih memberikan Sekitar 8 menit Lagi Atau 5 menit Lagi Untuk menjawab Pertanyaan Yang tadi Disampaikan oleh Ustadz Sebelum Diakhiri Atau ditutup Majelis ini Silahkan Bagi yang ingin Menjawab Bagi yang bisa menjawab Silahkan Jawabannya Disampaikan Kepada Hos Dalam hal ini Bapak Bimo Alboneki Jawaban dari Pertanyaan Ustadz tersebut Disampaikan Melalui chat Ke Hos Atau Pak Bimo Alboneki Silahkan Atau Pak Bimo Alboneki Awan Oke Benal Minta tolong Jawabannya Dan Dikasih nomor Telepon Ke Ke An saya Ke Ke chat Ke Pertanyaan Baik Setiap Jawaban Dari Jemaah Disertakan Nomor Teleponnya Nomor WA-nya Nanti Akan kami Pilih Dua Penjawab Terbaik Atau yang Paling cepat Dan juga Paling cepat Jawabannya Insya Allah Panitia akan Memilihnya Kemudian Bagi pemenangannya Akan dihubil langsung Melalui WA Dari Penanya Tinggal Tiga menit Kedepan Menjelang Pukul 21 Lebih 10 menit Kami masih Memberikan kesempatan Kepada Jemaah Yang Menjawab Dari pertanyaan Ustadz Irwandi Tersebut Dan Jawaban tersebut Disampaikan Melalui chat Private chatnya Host Yaitu Pak Bimo Alboneki Silahkan Jadi yang Dicawab di Web umum Tidak Masuk Di Criteria Tidak Tidak Yang Jauh Kepribadi Kita Anggap Sebagainya Ya Itu yang Di Apa namanya Jawaban yang Diakui Ya Yang Ngechat Ya Baik Alhamdulillah Sudah banyak Sudah banyak Alhamdulillah Kita berikan Kesempatan lagi Masih Masih ada Waktu tersisa Dua menit Silahkan Bagi jamaah Yang ingin Mencoba menjawab Dari pertanyaan Ustadz Irwandi Turmudi Dan Anak ingin Menyampaikan Sudah ada jawaban Dari Ustadz Irwandi Tinggal kita Ya Kunci jawabannya Sudah diberikan Oleh Ustadz Kepanit Baik Bagi jamaah Yang Belum Sempat Disampaikan Atau Diberikan Kesempatan Untuk bertanya Tadi Kepada Ustadz Karena Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Karena Waktu yang Tidak memungkinkan Padahal Waktu bertanya Sudah diberikan Sampai Kurang lebih 60 menit Dan Juga Tadi ada Beberapa Pertanyaan Yang tidak Anda sampaikan Yang tidak Anda sebutkan Di kolom chat Karena Kami menilai Bahwa pertanyaan tersebut Sudah Ada jawabannya Di buku Harta Haram Yang disusun oleh Ustadz Irwandi Turmuzi Dan Yang bertanya itu Merupakan Apa namanya Jika Ada hal-hal yang Kurang jelas Di buku yang disusun oleh Ustadz Irwandi itu Bisa disampaikan Pertanyaannya Di forumnya Atau di majelis ini Jadi Sekali lagi Mohon maaf Bagi Jamaah Yang pertanyaannya Belum diakomodasi Belum diakomodasi Untuk Ditanyakan Karena Kami menilai Bahwa pertanyaan tersebut Sudah ada Jawabannya Dan sudah dijelaskan Dalam buku Harta Haramnya Yang disusun oleh Ustadz Irwandi Terimakomodasi Baik Satu menit Menjelang Pukul 21.10 Untuk Jamaah Yang ingin Menjawab Kami masih Memberikan Kesempatan Dan chat Langsung Ke Host Kajian Pekerja Mengaji Dalam hal ini Atas nama Bapak Bimu Alboneki Silahkan Baik Alhamdulillah Kita sudah Memasuki Pada Pukul 21 Lebih 10 Menit Tepat Dengan demikian Kami akan Log Jawaban-jawaban Dari Jamaah Sekalian Mudah-mudahan Jawaban tersebut Dimotivasikan Sebagai Mengukuhkan Atau Bertamanya Ilmu kita Ilmu yang bermanfaat Dan mudah-mudahan Menambahkan Kefahaman Kita Kepada Kita semua Dalam melaksanakan Kehidupan ini Sesuai syariat Dan tentu saja Kita dapat Beradaptasi Dengan Muamalah-muamalah Di era Globalisasi Ini Dan di Era Yang Serba Digital Baik Alhamdulillah Sesi demi sesi Sudah kita lalui Bersama-sama Mudah-mudahan Al-Summa Ta'ala Memberikan Keberkahan Atas usia Kesempatan Kesehatan Kita Dan dipergunakan Di jalan yang baik Salah satunya Dengan menghadiri Kajian ilmu Di pekerja mengaji Nantikan Kajian-kajian Berikutnya Dengan memantau Terus Instagramnya Pekerja mengaji Damunabuda Al-Summa Ta'ala Memberikan Kesempatan Usia Yang cukup Dan juga Kesehatan Agar kita Dapat Memasuki Atau Hadir kembali Di kajian-kajian Berikutnya Dari Bandung Mohon undur diri Terima kasih Terima kasih Ya Gimana Ya Pak Sudah selesai Waktu untuk Penjawabnya Mau disampaikan Jawabannya Boleh Silahkan Biar Yang masih Gabung Jaman Bisa Ini Menurut Ustadz Jawabannya Salah Jadi Jawabannya Salah Itu bukan Riba Katanya Ustadz Nanti Mungkin Di Kajian Berikutnya Kalau Mau Dipanyakan Silahkan Baik Penjelasannya Mungkin Bisa Diupdate Di Instagram Gitu Pak Ya Itu saja Pak Siap Amin Sekali lagi Terima kasih Alhamdulillah Kita sudah Mengakhiri Selamat Beristirahat Kepada Jaman Sekalian Mudah-mudahan Allah S.W.T. Memberikan Hati yang tenang Hati yang khusyuk Kepada kita Semua Dalam beribadah Dan memberikan Hati yang Teguh istiqomah Khusus Allah S.W.T. Memberikan Taufik Serta hidayah Kepada kita Semua Agar Lebih Berhati-hati Lagi Dalam Bermu'amalah Alhamdulillah